Halo para sahabat, dimana saja yang dah berada Pagi hari ini ketemu lagi dengan saya Dan kali ini saya tidak sendiri Seperti biasa saya menghadirkan tokoh-tokoh atau suster Atau orang-orang yang memberikan inspirasi untuk kita Siapa beliau? Nanti kita kenalan sendiri ya Selamat pagi, Suster Ferani Selamat berhati Suster Ferani, mohon silahkan suster ini Namanya siapa? Selama ini tugas perutusan Juana, Sudara Saya, nama saya Suster Ferani FSGN Saya berasal dari daerah Nade, Flores, MPT, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Nagekeo Selama ini saya bertugas, saya diutus menjadi misionaris Di Timor Leste Karya yang saya emang selama di Timor Leste Yaitu mulai dari awal sampai sekarang saya bekerja di bidang pendidikan Oke, Suster Suster kalau boleh tahu, tadi kan tugas di Timor Leste ya Suster ya Dan para teman-teman, bulan Juni adalah menjadi hari bersejarah bagi Kongregasi FSGN Di mana tahun 1932 yang lalu ya Suster ya Ada empat Suster ya, yang datang dari Belanda ke Indonesia Sambahannya Suster ini menjadi istimewa karena tahun yang lalu nanti kita akan tanya Suster ini datang untuk pertama kali bermisi di Timor Leste Dan waktu itu masih Indonesia ya Suster Oke, sebelum sampai disitu kita akan tanya, Suster ini sudah berapa tahun kan menjadi Suster? Saya sudah 37 tahun saya jadi Suster Jadi waktu itu masuk tahun? Masuk ya, tahun 1982 Ah 1982, udah lain dulu Saya belum Sering ya, Suster Suster boleh ingat sedikit dulu pengen jadi Suster itu kenapa sih? Baik, terima kasih Dulu saya ingin jadi Suster itu keinginan jadi Suster tidak sejak kecil Saya ingin jadi Suster setelah saya sudah dewasa Saya sudah mengingat kelas 3 SPG Pada saat itu saya merasa bahwa saat yang tepat Sudah siap untuk menentukan masa depan saya untuk selanjutnya Karena saya mengadari bahwa hidup di dunia ini hanya dua pilihan Hidup berkeluarga atau hidup membiara Setelah itu saya berpikir-pikir menimba lima dari dua Kalau jiwa saya itu ingin melayani Tuhan melalui sesama Itu pilihan hidup berkeluarga itu kurang tepat Saya terlapat Karena pelayanan saya terlalu sempit Saya hanya bisa melayani suami dan anak-anak Tapi karena jiwa saya ingin melayani sesama Lebih luas berarti hidup membiara itu yang lebih tepat Akhir dua pilihan Saya pilih hidup membiara Karena kalau hidup membiara saya bisa melayani banyak orang Tanpa batas Dan itu muncul SPG sudah ya? Kelas 3 Kelas 3 SPG Menariknya Padahal di Ngane itu banyak perekat ya Suster ya? Tidak seperti di Lampung Kalau di Lampung itu kan bisa dihitung hanya beberapa Dan saya pribadi juga dari Bengkulu itu tidak banyak Jadi tidak menjadi heran Tidak mengherankan ketika saya memilih ini Karena tidak banyak pilihan Nah Suster dari sekian banyak pilihan Kok masuk FSGM? Apa waktu itu kan menal Orang Suster FSGM? Atau baca perusahaan? Atau bagaimana? Betul sekali menarik bagi saya Saya selama SPG kelas 3 Selama di SPG saya sekolah di Susteran Ursuli Oh di Ngane sana? Ya di ND Oh di ND Saya sekolah di Susteran Ursuli Di sana saya tinggal di Asrama Asrama itu siswa yang banyak sekali Seratus lebih Lalu setiap sore itu ada belajar bersama Karena berawalnya itu karena saya membiasakan diri saya untuk berdoa Berdoa dalam arti belajar sore Kalau lonceng berbunyi jam 6 di gereja itu saya harus dibuat Sendiri? Sendiri sendiri Jadi maksudnya saya berdoa Saya berdoa minta Tuhan saya mau diarahkan kemana gitu Itu semuanya mantap Mungkin berjalan 2 bulan Suster Ursuli Ibu Selama juga tahu bahwa satunya kebiasaan itu mereka juga ikut Ikut doa Ikut doa Doa untuk sendiri-sendiri Pada akhirnya pada saat ini saya seperti mimpi ya Karena sering berdoa di depan Maria Malam-malam saya bermimpi ya Jam 12 malam saya lihat jam 12 malam Itu doa gak sih ya? Tidak ini Di keadaan tidur sepertinya Bunda Maria datang Beri cahaya ya sayang teman itu Tapi berkelanjutan Pagi hari Mau ke gereja Ada Suster Ursuli Yang itu yang tanya kepada saya Veronika Apakah kau mempunyai cita-cita Masa Suster Dari situ pertanyaan Saya tidak menjawab Saya tidak menjawab Masa Suster tidak Tetapi dari situ saya berpikir Ada apa ya Saya harus menentukan pilihanku dengan serius Pada waktu itu saya ingin jadi Suster ya Karena saya mengenal diri saya Kemampuan saya Kurang pintar Lalu saya ingin jadi Suster Tapi kalau masuk di Ursuling itu Karyanya itu Karyanya tinggi-tinggi Ya saya takut kalau jadi Suster Nanti tidak jadi ya kan Gara-gara kemampuan saya kurang Tiba-tiba muncul seorang Suster Suster Tobia dari Jerman Pada saat itu Suster tugas di KBI Lalu ketemu dengan Suster Tobia Suster Tobia Ketemu dengan Suster Tobia Sampai tanya-tanya Suster Tobia Suster dari mana Dari Lampung Lalu karya apa sih Kalau kongregasi Suster itu Lalu Suster Tobia bilang kami Karyanya ada lima Karya sosial Pendidikan Kesehatan Pastoral Ada lima karya itu Oh disini aku tertarik Kenapa? Nah sesuai dengan jiwa saya Saya takut itu tadi Karena nanti kalau saya jadi Suster Gara-gara kemampuan Tiba-tiba Itu kalau di FSGM Kan ada lima karya Kalau tidak bisa di sekolah Kan saya bisa di rumah Saya bisa mendampingi Anak cuci pakaian Pokoknya itu lah Bukan sabu-sabu Apa-apa itu Jadi saya tertariknya Di situ Itu akhirnya mantap Saya ini pilih FSGM Terus sekarang Dan Ingin jadi Suster itu Berarti pilihan saya Makanya saya harus Setiap langkah Dalam proses itu Saya sadar bahwa Jadi Suster itu Pilih apa Adalah Saya yang mau sendiri Bahwa Berarti saya harus Siap dan tanggung jawab Apapun yang terjadi Saya berjalan terus-menerus Dan Teman-teman Tadi kan ya Teman-teman sering tanya Kalau merasa terpanggil Itu contohnya apa sih Perasaannya apa Mungkin dari pengalaman Suster Veronique Tadi bisa dilihat Satu Kadang-kadang kita Seperti mendapat Penglihatan ya Suster ya Entah itu Tuhan Yang Yesus Bunda Maria Dan Tanpa disadari Ada orang yang melihat Dan tanya Seperti tadi Suster Ursuline Eh Veronique Kamu mau jadi Suster Hal sederhana Seperti itu Kadang-kadang Kamu mau jadi Suster ya Tapi kadang-kadang Dia bilang Enggak Padahal itu bisa jadi Contoh ya Tanda dari Tuhan Untuk kita yang terpanggil Seringkat tinggi Kali kita lari Suster Setelah tadi kan Dari Inde Langsung ke Lampung Ya langsung Jauh banget Langsung ke Lampung Dan itu pengalaman Pertama itu pergi jauh Pasti banyak pulau kan Iya Jadi tidak sendiri Saya bersama dengan Suster Fransita Oh Jadi pertama itu Panggilan itu Muncul Pastor Baroki Lalu kerjasama Suster Tobia Beliau juga Sekolah di SPG kan Tidak Fransita itu Adalah teman Teman saya Sejak kecil Oh gitu Sambil Terus teman Di Kampung Di Kampung Sambil masuk Suster Dia kan kembaran Lalu dia Maunya Ke FSTM Sama-sama berdua Hanya berdua Tapi sudah di Sepanjang Tidak tahu Jakarta Itu dimana Hah? Dari sana itu berdua? Berdua saja Hanya Pastor Baroki Kasih surat Ini kembang di sini Berhenti di sini Kasih Nanti di sana diurus Dan waktu itu Tidak ada telepon Tidak ada telepon Tapi selama di kapal laut Terlalu lama Akhirnya Setiap malam Kalau ini Kamu sempat jalan Tanya-tanya Orang-orang Ternyata Ternyata Ketemusan Dengan seorang Bagul Dia bawa Rombongan Yang akan Ke Jakarta Lalu tujuannya Namanya Kampung Ambon Betul sama Benar Kebetulnya Keluarga itu Dengan kita itu Di rumah kita Di Kampung Ambon Dekat Hanya Kalau dari rumah Mereka itu Lihat pintu Belakang Kampung Ambon Sehingga Kami datang Pagi Kalian tidur Nanti sore Biar Dekat Jadi dari situ Dan waktu itu Naik kapal Naik kapal Sama persis Seperti Suster yang Dari Belanda Ke Indonesia Naik kapal Waktu itu Tiga minggu Kalau Suster Tiga hari Sampai Surabaya Surabaya naik Surabaya Exkisinya Nabis Nabis Naman luar biasa Bahwa panggilan Tuhan Itu menggerakkan kita Yang tidak tahu apa-apa Tapi tidak Takut Tapi Ya Ini panggilan Suster SPG Berarti kan orang tua Berharap Setelah jadi SPG Itu kan Suster jadi guru Orang tua berharap Saya sendiri Karena waktu itu Orang tua kan Pendidikan yang terbatas Tidak tahu sekolah Tapi saya sendiri Karena apa Saya pilih SPG Karena SPG Sekolahnya singkat Orang tua tidak Mampu Dalam ekonomi Saya mau cari Sial singkat Saya bisa kerja Ternyata Tuhan Memberi kerja Dua dengan Tuhan Lari Cita-citanya Pengen kerja Oke pengalaman menarik Kemudian Suster Masuk 1982 Jadi Suster Dengan segala macam Dinamikanya Dan yang menarik Kenapa saya menghadirkan Beliau ini Beliau ini pionir pertama Di Timor Leste Tahun berapa Suster? Tahun 1993 1993 Dan beliau Selama itu Sampai sekarang Tetap di Timor Leste Nanti kita tanya Apa yang membuat Beliau itu Cinta banget Nanti di sana Padahal tahun 1999 Ada perang Nanti kita lihat Gimana Suster Waktu itu Suster jauh dari Inde ke Lampung Jadi Suster Tahun 1993 Suruh pergilah Ke Timor Leste Belum pernah Adalah kesana Belum pernah Punya bayangan Waktu itu Suster Perasaan apa Ketika Kesana Dan kesana Dengan berapa Suster Siapa aja Gimana Pertama Ketika Muda Mendelela Bertugas Di Timor Leste Ada rasa takut Bisa tidak Saya disana Menghadapi Orang-orang disana Dengan situasi Yang baru disana Tetapi dengan Perjalanan Waktu Saya percaya Bahwa Tuhan Pasti Tuhan Yang memanggir Tuhan Pasti Dan membiarkan Saya menerita Akhirnya Saya pasrah Pada keandang Tuhan Mengikuti Situasi Apa Yang akan Sehadapi Disana Waktu Pada kenyataan Lalu Sekolah Tinggi-tinggi Sampai disana Saya harus Mengajari Anak Membaca Karena Timur Pada awalnya Kan bergabung Dan Indonesia Mau tidak Mau Di sekolah Kita harus Mengajar Anak Belajar Membaca Atau Berbicara Bahasa Indonesia Jadi itu Pergulatan Datang pertama Saya datang Desana Bersama Dengan Keempat Suster Saya Suster Gertrud Suster Ria Dan Suster Siska Kami Ketimoleste Dua Gelombang Jadi Suster Siska Dan Suster Gertrud Bersama Dengan Suster Makaria Dua Bulan Desember Saya Dengan Suster Saya Suster Ria Dan Muda Margelena Itu Bulan Maret Setelah Saya Kau Bekal Langsung Kesana Saya Langsung Kesana Nah Itu Saya Pernah Kesana Sekali Jauh Bersama Waktu Itu pun Jalan Masih Rada Dari Sini Ke Jakarta Jakarta Kupang Kepang Kepang Atang Atang Buah Atang Bua Bersama Suster Waktu 1993 Situasi Di Situasi Masih Hutan Hutan Langsung Tidak Jembatan Betul Sampai Sekarang Masih Tidak Semuanya Sungai Sungai Tidak Ada Jembatan Tapi Makin Harik Karena Dengan Indonesia Perkembangannya Lumayan Pelan Pelan Tapi Lumayan Sehingga Tahun 95 Sudah Mulai Pelan Pelan Ada Jembatan Panjang Sain Sudah Mulai 97 Itu Sudah Bisa Tapi Sebelumnya Kesana Teman Harus Lewat Sungai Pake Apa Nyebrang Tidak Nyebrang Dibantu Orang Di Banggara Panggur Karena Di Panggur Karena Harus Pegang Apalagi Kita Pegang Dan Itu Sungainya Lebar Lebar Pernah Kami Kehabisan Gula Itu Karena Pinjam Kuda Dari Masyarakat Gula Belinya Di Same Nanti Misalnya Dari Besusu Kita Minta Tolong Karena Mobilnya Sampai Di Sana Kita Minta Tolong Orang Yang Punya Kuda Umat Yang Punya Kuda Di Sana Nanti Sampai Di Daerah Mana Ganti Lagi Sampai Di Rumah Itu Itu Pernah Saya Sedih Alamin Berjalan Kaki Dua Sampai Puluhan Kilometer Tetapi Kami selalu Menyadir Karena Kami Berempat Ini Seorang Misionalis Kami Memang Harus Tahan Banting Dalam Arti Di Saat Panas Tidak Saat Hujan Kami Menyadir Kami Berjuang Makanya Sekarang Kondisi Fisiknya Lemah Karena Awalnya Kita Punya Motivasi Seperti Itu Maksudnya Supaya Kita Berjuang Supaya Ada Kelanjutan Begitu Terus Kali Pertama Datang Kesana Sekarang Perkembangannya Nanti Sudah Bisa Jelaskan Ada Tiga Komunitas Suster Datang Pertama Kalian Di Komunitas Mana Di Daerah Mana Saya Datang Pertama Di Lekia Dari Dili Berapa Jam Waktu Itu 45 Jam Jalannya Jelek Waktu Itu Hanya Lewat Sane Kami Waktu Itu Lewat Sane Tapi Lewat Natar Bora Jembatan Sahen Itu Juga Baru 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 Oke Dilekian Karya Apa yang dilakukan kali pertama Sudah ada rumah Yang disediakan Atau tinggal di tempat penduduk Atau buat rumah duduk Oh iya Kami datang Kita Tidak Ada rumah Kita Datang Tinggal di rumah Penduduk Rumah penduduk Tapi Sebelumnya Yang tinggal Di situ Rumah Rumah OFM Tau Mereka Tau Bahwa Saudarinya Kami Akan Datang Rumah Rumah Tinggal Rumah Untuk Kami Rumah Bank Lagi Rumah Di Hutan Di Sana Untuk Mereka Itu Untuk Kami Kami Tinggal Di 8 Tahun Dapur Itu Bocok Poah Tutup Di Katus Pokoknya Pelan-pelan Kita Mulai Ya Itu Kami Tinggal Di Situ Tapi Setelah Merdeka Setelah Timur Merdeka Kami Harus Tinggalkan Rumah Itu Karena Kami Mikir Nanti Kalau Orang Yang Punya Rumah Sekarang Tinggal Di Dilis Ya Tau Situ Tidak Amat Mereka Ingin Tinggal Di Desa Kami Berempat Itu Bergabung Di Asrama Putri Jadi Tadi Karya Pertama Sampai Di Sana Tinggal Di Rumah Yang Tadi Sebelumnya Ada Rumah FM Kalau Suster FSG Mau Datang Rumah Ya Suster Kali Pertama Di Sana Karya Apa Yang Dibuat Saya Pribadi Karena Di Sana Sudah Ada Sekolah Itu Sekolah Punya Pemerintah Tidak Sekolah Punya Baroki Jadi Sekolah Itu Itu Tentara Indonesia Karena Tidak Dipakai Oleh Pater Andri Harman Sebagai Pastor Paroki Itu Dipakai Oleh Paroki Yang Ada Waktu Itu Saya Datang Itu Ada Bruder Stanis Ada Bruder Wilis Dua Al-Mahum Lalu Saya Mereka Minta Langsung Ke Sekolah Langsung Ke Sekolah Sampai Sekarang Ini Sekian 20 Tahun Saya Berkerja Sama Dengan Francisco Dengan Rom-Rom OFN Sekolah Asisi Dan Sekolah Itu Sekarang Sudah Terkembang Bagus Jadi Sekolah Awal Sampai Sekarang Jadi Rom-Rom Rom-Rom OFN Menghalatkan Kita Tetap Kerjasama Karena Sudah Merintis Kerjasama Sampai Sekarang Mereka 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 Tetap Kerjasama Memang Kita Tidak Memiliki Sekolah Itu Kita Sistem Kerjasama Dengan Mereka Suster Kan Berempat Suster Di sekolah Di karya Pendidikan Di sekolah Suster Yang Tiga Suster Mengajar Menjahil Di rumah Bagian Sosial Boleh Dikatakan Saat Itu Lalu Suster Di TK 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 Dharna Bangita Oh Kayak WPRT Suster Siska Di Asrama Asrama Kita Atau Asrama Asrama Kita Jadi Asrama Itu Gedung Sudah Disiapkan Oleh Saudara Kita OFM Lalu Diserahkan Ke Kita Kita Tangan Putri Lalu Romo OFM Tangan Laki Sampai Sekarang Sampai Sekarang Oke Itu Tahun 1993 1993 19 Oke Selamat Waktu Itu Masyarakat Itu Mata Pejaranya Ya Pada Umumnya Bertari Dan mereka Asli Orang Sana Atau Kayak Di Lampung Itu Ada Transmigran Atau Perantauan Gitu Oh Iya Kami Datang Itu Tidak Lampung Ada Transmigrasi Masuk Oh Ya Dari Dari Ada Dari Jawa Ada Dari Bali Oh Itu Zaman Transmigrasi Pak Suharto Masih Tidak Setelah Oh Setelah Sester Kemudian Kan Semua Tau Bahwa Setelah Itu Tahun 99 Dan Ada Jajah Pendarbat Boleh Gak Dikisahkan Waktu Itu Karena Sejarah Memang Saya Pernah Saya Tau Karena FSGM Tapi Waktu Itu Ada Perang Apakah Susternya Tidak 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 Pergi Atau Tetap Asang Sustar Tidak Di Permasalahan Mereka Atau Ikut Kecamuknya Waktu Itu Daerah Itu Begini Kami Pada Waktu Itu Juga Ada Rasa Takut Juga Ada Kenapa Masyarakat Kita Semua Lari Tempat Kita Tumpul Tempat Kita Bahkan Ada Orang Yang Lagi Hamil Mau Melahir Semua Lari Tempat Kita Jadi Kita Ya Pikiran Itu Bingung Sementara Dari Pihak Pemerintah Dari Pihak Tentara Itu Najak Kami Pulang Ke Indonesia Tetapi Kita Juga Beban Ada Rumah Banyak Ada Di Sekitar Itu Tapi Sekitar Kita Tapi Tiba-tiba Jam 12 Semalam Datanglah Sekolah Pro 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 Mereka Mereka Datang Ke Rumah Kami Lalu Mereka Ajak Ono Kami Mendengar Para Susten Mau Pulang Para Susten Mau Pulang Ke Indonesia Intinya Itu Mereka Benamin Dulu Datakan Terima Dengan Baik Mau Bantu Di Nilaya Ini Tapi Sekarang Ada Perang Kami Dengar Mau Pulang Kalau Para Susten Mau Pulang Nanti Kami Ibarat Ular Itu Berjalan Tanpa Kepala Bahasa Itu Ular Berjalan Tanpa Kepala Itu Yang Membuat Hati Kami Tidak Tegak Tinggalkan Mereka Begitu Akhirnya Saya Dan Susten Berjuang Malam Malam Di Tempat Pastoran Pastoran Jawa Bingung Diam Saja Akhirnya Di Tengah Barak Api Rumah Yang Dibangun Dibatat Tapi Kami Berdua Jalan Jalan 12 Malam Menurut Pastoran Jalannya Rumah Mereka Pinggir Hutan Ambil Berdua Jalan Konfirmasi Bagaimana Kita Ini Rumah Di Sana Tidak Ada Jawaban Juga Mereka Bingung Akhirnya Berdua Pulang Setelah Pulang Akhirnya Kita Ambil Keputusan Sudahlah Kita Sekarang Kita Mau pulang Ke Indonesia Juga Situasi Kita Tidak Tau Jalan Sekarang Ini Umat Datang Seperti Itu Sudah Kita Ambil Keputusan Kita Ke Kehutan Ikut Bersama Umat Kehutan Kehutan Kalau Kita Kehutan Kehutan Berarti Putus Subor Misional Sudah Habis Tetapi Kalau Kita Masih Mundur Kehutan Itu Kita Hilang Sebentar Tapi Kita Kembali Bersama Kita Kehutan Bersama Mereka Dan Mereka Ada Kita Bisa Kembali Masih Bersama Mereka Itulah Kehutan Yang Kami Ambil Dalam Setelah Takutan Akhirnya Kami Kehutan Ternyata Kami Kehutan Itu Di Ada Apa Ditunjuk Kehutan Pastor Mereka Sudah Di Tempat Yang Sama Disembunyikan Oleh Umat Yang Istilahnya Punya Peganan Sedikit Untuk Membantu Kami Akhirnya Kami Sambil Disana Pastor Mereka Dua Kali Para Suster Kali 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 Malah Kesini Kami Tidak Kami Akhirnya Kami Ambil Keputusan Kali Tidak Tau Mereka Ada Di Ternyata Umat Ajak Kami Di Tempat Yang Sama Kami Tinggal Di Tempat Yang Sama Mereka Buat Beda Beda Tapi Di Lingkup Yang Sama Di Tempat Untan Untan Tapi Tapi Disitu Ada Sungai Kecil Yang Air Amin Air Jadi Amat Terus Berapa Lama Maksud Disitu 12 Hari Itu Bahan Makanan Mereka Bawa Dari Rumah Yang Masih Ada Iya Hari Pertama Kebetulan Pater Bona Ini Bawa Ini Biasanya Masa Nasi Untuk Anjing Itu Beras Ditarung Kecil Di Bawah Beras Ditarung Kecil Di Bawah Pertama Kali Kami Tidak Punya Alat Untuk Masa Pakai Bambu Masa Nasi Ke Bambu Pakai Bambu Baru Hari Berikutnya Mereka Umat Datang Pake Bambu Gimana Emang Ke Gebakar Itu Kayak Apa Ya Ada Nasi Bakar Pake Bambu Ada Oh Yang Kayak Makan Itu Makan Itu O Oke 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 O Karena Di Banyak Pohon Banggu 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 Banyak Hutan Itu Situasi Waktu Perang Itu Seperti Apa Apakah Ya Pasti Mencekam Hanya Ada ada bakar-bakar, suara tembakar, suara kayak di film-film yang mobil-mobil itu atau gimana di waktu itu? Kalau di desa itu menurut saya tidak begitu. Hanya yang membuat masyarakat takut itu karena teror. Teror terutama mereka yang telah segera. Oh yang pendatang-pendatang itu teror supaya mereka bisa pulang. Memang banyak yang pulang. Memang sekarang masih ada tapi tinggal satu dua keluarga saja. Tapi kebanyakan pulang karena di teror waktu itu. Dalam bentuk misalkan tembak atau malam malam? Tero tembak kan, tembak kan tidak tembak orang. Oh suara di luar orang itu. Tapi tembak ke atas supaya kan pernah malam itu bunyi jam berapa. Malam kok bunyi tembak, tok, 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 tok. Akhirnya kan ditanya umat yang dari Jawa datang itu. Suster itu mereka tidak tembak orang tapi tembak ke atas untuk menampuk. Jadi memang Jawa dan Bali itu pada bulan semua secara. Yang beruntung masyarakat timur tinggal menikmati tanaman-tanaman. Rambutan, malam-malam lagi, macam-macam. Situasi macam itu kalau menurut saya itu sangat aman di desa itu. Hanya teror itu. Ya karena mereka harus ya yang ini berdatang kalau mau pulang-pulang. Susternya karena tadi di ceritakan mereka lebih tinggal ini begini. Sementara umat memang membutuhkan. Iya, iya. Dengan bahasa budget itu kan berarti umat membutuhkan kita. Waktu itu belum ada telepon, belum ada. Pasti suster yang disini bingung dong? Atau karena tidak ada hubungan karena setelah terputus atau gimana karena masuk hutan. Lalu akhirnya yaudah ditunggu. Lalu gimana waktu itu usaha? Apa yang dibuat suster ini atas sana? Nah begini. Yang Dili itu suster-suster di Dili sempat keluar. Oh ya sudah ada desa-desanya di Dili? Nah yang di Dili keluar ke Indonesia. Sempat ke Atambuan. Ya sempat ke Atambuan. Kalau kami yang di desa itu ya sudah kami tidak kemana-mana. Apa alat keumulikasi tidak ada. Tapi kami diam saja disitu. Tetapi dari Dili, suster Cornelia dan Romo. Setelah situasi agak aman datang jemput kami. Kami ke Dili semua ke Dili. Nah terbora dengan Reki yang di Dili. Sampai di Dili. Ya dari kami tidak ada minta pulang untuk apa? Belum. Karena situasi macam itu mencekam. Kami diam saja. Tetapi ketika kami ke Dili. Dari sini provinsi ya. Mudah-mudah Lina juga menuju ke Dili. Lalu pertemuan secara pribadi satu persatu. Salah satu intinya juga tanya. Bagaimana dengan situasi mencekam itu. Apakah para suster ini masih mau bertahan gitu. Saya pribadi saya jawab waktu itu ya. Saya sebagai misionaris ya. Apapun yang terjadi saya tetap bertahan di sini. Jadi begitu. Nah memang dari antara itu ada yang pulang. Padahal itu seperti kristianan. Tapi yang lain. Masih terus sampai sekarang. Oke. Luar biasa. Ya itu. Setelah sekian tahun. Ternyata memang kesetiaan. Tuhan Allah menyertai suster juga suster setia. Dalam situasi sulit seperti itu. Untuk tidak larga tempat yang lain. Tapi ke Tuhan. Akhirnya membuahkan hasil. Setelah sekian lama. Dulu kan kalau ada calon. Kan setelah perang kan akhirnya. Kita semua tahu ya teman-teman akhirnya. Mereka mandiri ya. Merepaskan dari Indonesia. Lalu menjadi negara sendiri gitu. Dan suster akhirnya pun. Ya bekerja. Di sana tetap di sana. Nah. Dulu sebelum perang itu kan. Kalau calon-calon dari sana kan ke Indonesia ya. Setelah sekian tahun. Mereka di sana sendiri. Nah suster. Setelah sekian tahun. Karya apa yang berkembang? Atau perkembangan apa yang suster bisa lihat? Mungkin penambahan jumlah. Penambahan komunitas. Penambahan karya. Atau bagaimana? Ya. Kalau menurut saya itu penambahan jumlah itu yang pertama. Oke. Nah penambahan jumlah yang pertama. Yang kedua penambahan karya. Sehingga kami yang pertama ini harus berjuang. Membuka karya baru. Terobosan baru. Karya baru. Misalnya yang. Natarbora itu kan. Kita kan selama ini. Bagian pendidikan itu. Kerjasama dengan OFR. Yang sudah mantap ya. Yang sudah oke. Dari zaman Indonesia. Zaman situasi yang enak. Saya teruskan. Bahkan sekolah itu dibakar. Saya berusaha. Mulai dengan darurat. Kerjasama bersama umat. Masyarakat. Ada di sana. Terjadilah. Dua unit. Lanjutan yang punya OFM itu. Maka sekarang. Karya pendidikan untuk. Saudara-saudara kita itu tetap berjalan. Sementara karya pendidikan kita di Natarbora itu kan. Sejak dulu. Sejak dulu sudah ada TK. SD. Tetapi TK sempat. Serahkan ke negeri. SD yang berjalan terus. Nah sekarang setelah merdeka. Kita kan harus siap. Jadi kita masih mau. Kerjasama terus. Akhirnya. Dan Natarbora itu. Sudah mulai benar-benar. Ada SMP. Oke. SMP kelas. Kelas dua. Pas saya. Tahun 2014. Saya pindah dari. Asisi. Tempat OFM. Saya pindah ke Natarbora. Karena sudah mulai ada. SMP kelas dua. Sudah itu. Saya sampai di Natarbora. 2014. Saya langsung. Tahani. Kelas dua itu. Balik kelas. Saya balik kelas. Balik kelas. Di kelas dua. Lalu anak yang kelas dua itu. Pindah ke kelas tiga. Saya ikut dari kelas kelas tiga. Sudah kelas tiga selesai. Untuk SMA. Sudah siap dua ruang kecil itu. Nah yang. Anak kita ya. Dari SMP kelas tiga itu. Yang tidak kemana-mana. Akhirnya kami mulai SMA itu. Tahun 2016. Januari 2016. Kita mulai. Buka SMA. Nah pada saat itu ya. Saya jadi kepala sekolah. Saya jadi guru. Saya jadi balik kelas. Dengan pasif. Hino hanya berdua itu. Jadi beliau bagian. Jurusan IPAS. Saya bagian IPS. Jadi. Akhirnya sekolah itu. Lama kelama. Karena kami merasa bahwa kita harus siap. Kalau susah semakin banyak. Walaupun dalam susah. Suka duka. Tetapi. Kita harus menaik. Gitu. Oh ya. Sekarang. Kali pertama kan tahun 93. Susah datang itu. WGR. Nah. Kemudian. Tahun berapa lagi kan. Buat kembang ke Natarbora. Ke Gili. Atau mereka kapan datang. Lupa. Saya belum tanya. Yang kan. Berapa datang ke. WGR. Nah. Terus yang datang ke komoditas selanjutnya itu. Kira-kira tahun berapa? Saya. Yang di Natarbora juga? Natarbora. Oh. Jadi. Saya di 2014. Natarbora tahun 1995. Oh. Jadi. Dia memilih bersama. Oh gitu. Ada penambahan dari Lampung untuk mereka? Agatun di sana? Iya. Ada penambahan. Lalu buka komoditas baru lagi setelah yang pertama 93. Iya. Lalu. 95. Dua komoditas. Oh. Bersama. Gili dan Natarbora. Oke. Terus sekolah makin berkembang segala macamnya. Suster apa yang suster ras. Kan suster ras sudah mengalami dari tahun 93 sampai sekarang 2024 dan sekarang. Yang sungguh suster alami perbedaan yang signifikan dari dulu sampai sekarang. Boleh dalam karya, boleh dalam masyarakat, boleh dalam apapun. Iya. Perbedaan yang pertama. Tentu saja yang dasar sekali misalnya kebersihan. Oke. Kebersihan anak-anak itu ya. Pada agar kami datang kebersihannya kurang. Tetapi dengan kehadiran kita, pelan-pelan mereka dengan sendirinya rapi, bersih, pelan-pelan itu ya. Pastikan nanti ajarin tadi. Iya. TK misalnya. Nah adanya sekolah dengan melihat secara langsung. Lalu perkembangan masyarakat juga begitu. Misalnya masalah transportasi. Dulu awalnya kami kesana itu kami tidak langsung beli sepeda. Kami lihat dulu situasi mereka. Kalau mereka tidak ada sepeda, jalan kaki. Kami juga kesana kemarin masih jalan kaki. Jalan kaki. Tapi pelan-pelan. Karena itu kalau jauh, jalan kaki itu tidak bisa. Jangan kok kami beli sepeda. Mereka juga pelan-pelan beli sepeda. Tapi kalau kami motor, mereka pelan-pelan yang punya uang sudah mulai beli motor. Itu perkembangan situasi lingkungannya. Bagian pendidikan, karena saya secara langsung menangani pendidikan itu, saya melihat bahwa pada saat ketika sebelum merdeka dan sesudah merdeka itu, sikap mental orangnya berubah. Bagaimana sikap mental dari anak didik itu juga berubah karena mereka merasa ya sudah merdeka, situasinya sudah berbeda. Lalu saya juga perhatikan tentang pendidikan. Dulu itu banyak masyarakat belum menyadari bahwa pendidikan itu penting bagi hidup mereka. Tapi sekarang ini banyak orang tua sudah menyadari. Lalu menyekolahkan anak, sudah punya posisi yang bagus. Banyak yang sudah membantu keluarga. Jadi perbedaan kalau dulu kurang menyedih, sekarang sudah maju dan berkembang. Lalu bagian pastoral, itu saya melihat bahwa memang ada perubahan. Kalau dulu itu orang menikah, mau datang menikah di gereja itu anaknya sudah besar-besar, baru ribut, anaknya dibaptis. Orang tuanya menerima sakramen, rame. Oh, sudah punya anak dulu gitu? Sudah anak belum besar-besar, rame. Pokoknya berdua baru dengan anak-anak itu. Baru nikah? Ya, tempatnya kecil-kecil itu rame. Anak-anak nangis kalau disiram waktu dibaptis. Memang saya bertanya kepada rame, kenapa sih? Karena disini ini kok sudah punya anak banyak-banyak kok baru nikah. Baru nikah. Rame juga tidak, itu budaya mereka. Itu budaya mereka begitu. Terus kalau sekarang sudah mulai pelan-pelan, ya sudah menyadari generasi penerus ini. Sudah mulai ada, belum hamil, sudah menilai nikah, tidak nunggu. Sudah punya anak begitu banyak. Itu perubahan-perubahan yang saya lihat. Ya, itu enak. Lalu, saya karyakannya suster dengan rahmat Allah, pelan-pelan membuat mereka semakin wajar. Suster, sudah ada berapa suster sekarang yang dari sana? Walaupun tidak spesifik, tapi kira-kira ada berapa yang dari, artinya kan dulu mereka tidak kenal surah FSGN. Tetapi pasti dong mereka masuk ke FSGN karena kenal surah FSGN. Itu salah satu buah setelah sekian tahun suster bertanda? Ya, kalau sekarang jumlah semua suster yang ada di timorete, baik mereka yang asli maupun dengan suster-suster yang dari Indonesia juga tua-tua itu, kami di sana ada 38. 38. Dari empat suster? Ya, perahu dari empat suster sekarang 38. Dan karyanya semakin ada karya baru setelah dari dulu atau masih tetap semakin membangkannya dulu? Atau ada karya baru? Ya, jadi kita mau mengembangkannya dulu. Bidang, tiga bidang itu. Itu memawakan mulai yang di bisusu itu. Oh iya. Tapi sementara ini laju. Oh iya. Nah sementara menurut. Itu laju. Jadi para suster-suster halimun ya satunya baru ke sana. Di bisusu itu. Di sana itu sudah ada suster Alma. Nanti kan karyanya beda. Di bisusu itu ada suster Alma? Suster Alma sudah di pendekatan. Nanti rencana. Ya sekarang. Ya sekarang kita di sana apa karyanya di bisusu itu? Nah nanti kita bagian kesehatan dan pendidikan. Oke oke. Nanti suster Alma bagian sosial yang langsung pastoral keluarga macam itu. Oke. Suster banyak yang bertanya. Sebenarnya apa sih yang membuat suster setia sampai segini? Karena kan jadi suster agak apa-apa. Bertahan dalam situasi ini juga gawang. Tapi suster bisa. Supaya nanti saya bisa belajar. Yang lain, teman-teman yang lain juga. Suster. Ya itu lah. Apalagi dalam situasi sulit ya. Sebenarnya tidak semua orang bisa. Iya. Yang membuat saya kuat itu. Bahwa kembali pada motivasi dasar itu ya. Motivasi dasar kita menyadari. Berjuang. Ikuti proses. Lalu punya niat. Niat bahwa. Kan mengikuti Yesus itu saya sendiri yang ambil keputusan mengikuti Yesus. Berarti. Di dalam perjalanan itu. Saya harus berjuang. Situasi sulit macam apapun saya menyadari. Tapi bahwa di dalam perjuangan itu kita harus. Saya harus terus ini. Memurnikan motivasi saya itu ya. Bahwa kita ini dipanggil Tuhan tidak sempurna. Tetapi. Kita sebagai orang yang terpanggil. Harus terus menerus. Mengasar. Mengasar. Mengasar dalam arti. Memurnikan motivasi. Sehingga. Perjalanan saya yang menuju ke Tuhan. Tadi yang berbelok-belok banyak belok itu. Harus pada taraf tertentu. Harus mendekati Tuhan ya. Harus sudah. Arahnya lurus. Lurus. Tapi itu tidak berarti. Sudah 100%. Tetap berjuang. Saya pikir tahu. Ini kecuali itu sudah. Masuk peti. Tapi. Tapi terus. Proses itu harus terus berjuang ya. Membuat niat. Niat itu harus dituruti. Beberapa kali. Saya punya niat. Saya buat itu ya. Misalnya. Setelah merdeka. Setelah merdeka itu. Saya berjuang mati-matian. Lalu dalam arti. Ada tantangan. Bahwa. Saya mau di demo. Saya kenal. Ada istilahnya. Tuduannya tidak benar. Tuduannya. Saya tidak takut. Tuduannya. Saya tidak takut. Tetapi. Di dalam perjuangan itu. Saya harus. Lihat. Kembali motivasi saya apa. Motivasi saya itu. Demi umatkah. Atau demi. Ini. Egonya saya. Itu saya harus. Kalau itu demi umat. Saya harus. Pelan-pelan. Mengalahkan ego saya. Itu. Sehingga. Perjalanan semakin mendekat. Pada arahnya semakin jelas. Sekarang ini. Kalau mungkin. Ada tadi mengitip. Belum ditanya ya. Saya bertahan sampai sekarang. Kalau sekarang ini. Saya sakit. Saya mau pulang. Itu. Saya mau kembali ke Timur Leste. Saya dipikir. Banyak saudara yang. Saudariku yang di Timur Leste. Maupun di sini. Ingin saya. Tidak usah. Gila sana lagi. Karena. Kamu. Situasi fisik. Seperti itu. Saya punya niat. Niat begini ya. Selagi saya bisa melangkah. Saya hanya mau ke sana itu. Saya ingin. Bersama mereka. Bersama mereka. Bersama mereka. Ini. Tuhan yang tahu. Bersama mereka. Dan mati. Mungkin. Saya hanya. Bisa berdoa. Saya tidak. Dengan umur. Fisik. Umur sudah. 60an. Saya pergi ke sana. Umur 32. Saya sampai sekarang. Sudah. 60. Masa 64. Saya pikir. Hidup itu kan. Suatu. Perjuangan. Suatu perjuangan. Dalam arti. Sudah umur 60an. Fisik semakin melemah. Karena. Saya tidak lagi. Berjuang. Seperti umur 40an. 40an. Kita kan. Mesti. Mengejar. Kesuksesan. Karya kita. Sukses. Kalau. Sudah umur macam. Saya. Sudah umur macam ini. Kenapa. Saya bertanya. Kesana. Ingin hadir. Bersama mereka. Begitu. Dulu. Pertama. Hadir. Karena. Karena. Cinta. Terus perutusan. Sekarang. Kesana. Karena cinta. Karena cinta. Itu. Karena saya hanya bisa menjelaskan. Bahwa. Suster mencintai saya. Mencintai saya. Supaya. Saya bersama. Di Indonesia. Mati. Di Indonesia. Tapi. Saya ketujuan lain. Tidak. Karena berkali-kali. Saya mempunyai. Niat itu. Saya bisa mengalahkan. Ego itu. Sampai akhirnya. Saya. Macam itu. Suster yang saya bisa jelaskan. Teman-teman. Jadi memang. Suster Fironi ini. Diberi. Kesempatan. Menggo. Pilih dimana ya. Betul ya. Tetap karena. Ya. Karena sudah sekian lama. Misionaris di sana. Maka ya. Boleh. Mari silahkan. Kalau untuk tinggal di sini. Gitu kan. Tapi. Beliau memilih tinggal di sana. Karena itu tadi. Karena ingin hadir. Bersama umat. Bersama masyarakat. Bersama Suster itu di sana. Kehadirannya baik dalam doa. Atau ya hanya. Hadir ini. Karena seperti ibu. Membuat. Membuat sesuatu yang. Membuat bisa. Bisa dilakukan. Selama kita mau. Kita. Apa aja itu bisa dilakukan. Dengan. Kemampuan kita yang ada. Ya semakin. Kalau dulu lari. Bisa cepat. Sekarang ya apalah. Tapi tetap hadir. Nah. Karena karya kita kan. Tidak hanya satu. Ada lima. Karya. Di mana saja lah. Ya. Ini yang saya. Saya tidak ada tujuan lain. Untuk kembali. Saya. Hanya ingin bersama mereka. Hanya kadang-kadang. Maksud baik kita. Belum tentu dimengerti oleh orang lain. Itu. Itu pun. Saya harus terima. Dengan. Hanya Tuhan yang tahu. Nah. Tapi pada akhirnya. Sekarang. Di dalam percakapan ini. Terpaksa. Saya membuka bahwa. Memang. Saya ingin. Hadirlah bersama mereka. Saya tidak menutup. Jabatan. Itu sudah. Kita kan. Ibarat hidup itu. Ibarat roda ya. Sebentar di atas. Mentar di bawah. Di bawah itu. Bukan karena orang buat kita di bawah. Tapi karena situasi. Kondisi kita kan. Tidak. Menuhi bayi lagi. Semakin umur. Semakin tua. Begitu. Itu suster yang saya bersama. Iya. Suster. Mungkin ada pesan. Yang boleh sampaikan kepada teman-teman. Atau orang tua. Orang muda. Atau sehat saja. Baik. Pesan terakhir. Saya sampaikan bagi para suster yang muda ya. Mengikuti Yesus itu tidak muda. Tetapi kembali pada kita. Kembali pada motivasi kita. Yang saya selalu minta kepada suster muda. Selama masih kuat. Selama masih kuat. Masih muda. Masih muda. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah. Kualitas hidupmu yang semaksimal. Karena orang mau percaya kita. Kalau kita menunjukkan. Secara praktis. Kita menunjukkan. Menunjukkan. Tapi kalau. Kita tidak menunjukkan. Itu orang tidak akan percaya. Orang akan percaya. Kalau kita. Semaksimal. Kita bekerja. Lalu bagi suster-suster kami yang sudah tua ini. Ya. Hanya satu yang kami berjuang. Yaitu menjadi teladan. Bagi suster-suster yang muda. Terutama di dalam doa. Ya. Jadi. Supaya kita memang jadi suster. Kita hidup. Kita bekerja. Tetapi. Jangan lupa. Berdoa. Sehingga. Karena doa itu adalah satu-satunya. Satu-satunya. Andalan. Dan kekuatan hidup kita. Tidak ada hal lain. Kecuali. Doasinya hidup kita. Semakin dekat dengan Tuhan. Motivasi-motivasi kita. Semakin. Dimurnikan. Dan juga. Pada akhirnya kita. Bersatu. Dengan Tuhan. Yang kita ikuti. Luar biasa. Para sahabat. Kita sudah. Boleh. Mendengarkan. Pengalaman iman. Pengalaman iman. Yang juga memperkaya kita. Meneguhkan kita. Dan. Bisa. Mengambil sesuatu. Untuk kita juga. Jadikan. Oh ya. Ini ada yang sudah mengalami. Sudah akhirnya. Kesetiaan Tuhan. Dan kita pun juga. Semoga. Diberi keberanian yang sama. Diberi hati yang sama. Untuk terbuka. Dan semakin mencinta. Sister. Terima kasih. Terima kasih. Selamat jalan. Terima kasih. Katanya. Kalau kita jadi sister. Tetap jadi sister. Gimana aja. Ada kesempatan ketemu. Iya. Kecuali kalau balik kampung. Di kampung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. 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 Terima kasih banyak.